Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang barusan rilis ya Ini adalah armada dari PO Sun Ini XZ, eh bukan, HDE atau HD Ya pokoknya HD ya, HDE SR3 Panorama teman-teman Ini bukan seri yang ultimate ya Karena ini tidak ada lakukan nut di bagian sampingnya Ini yang HD dan juga menggunakan kaca tegap Nah untuk modnya ini dari masang kaca putra dan juga favorit Ini adalah livery bonus Jadi teman-teman bisa mendapatkan livery ini di grup dari HDE SR3 ini ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru tersebut Oke langsung aja ya kita review Dan nanti kita insya Allah akan rilis di hari ini Di tanggal 8 April 2023 Nanti kita akan juga mengedit rilis video hunting ya Yang kita rekam kemarin di tanggal 7 April 2023 Oke teman-teman langsung aja kita cek kontrol lombu dekatnya seperti apa Standar ya Seperti padamunya lah ya Lombu jauhnya demikian Lombu wazet Sand kanan Lalu sand kiri Nah standar ya Ini hanya ada perbedaan di bagian mukanya Terus untuk bagian wiper Bisa teman-teman lihat Seperti itu untuk wipernya Bukaan pintunya Untuk bukaan pintunya Seperti ini Ini terdapat sekat ya Sekat yang sudah menggunakan sekat yang terbaru Terus disini ada semacam smogging area Dan juga toilet teman-teman Terus kita bergeser ke bagian samping kanan dulu aja ya Untuk samping kanan disini menggunakan power window Jadi ini kacanya bisa turun ketika teman-teman itu Ini ya membuka pintunya Jadi seperti itu Tapi untuk power window ini Kayaknya lebih bagus Untuk diletakkan di animasi ya mungkin Power window-nya ini Jadi bersamaan dengan Lampu alis ini ya Dibandingkan Pakai pintu kan Ya gimana gitu Kita harus membuka pintu Baru bisa membuka power window-nya ya Mungkin itu hanya saran-saran Sedikit gitu ya Dan ini kalau power window-nya dikasih di anim 2 Dan kalau seumpama anim-nya itu Hanya terbatas 2 saja Itu mending untuk Vexedo-nya ini Ini ya Apa Kayak Dipermanen kan gitu ya Karena Menurut saya pribadi Vexedo itu kan biasanya di bagian livery ya Nah di bagian livery kita itu kan bisa membuatnya menjadi transparan Jadi Kalau yang tidak pengen untuk menggunakan Vexedo itu bisa Diteransparankan saja Atau Kalau ada mungkin Dikasih warna hitam gitu ya Mungkin itu sih untuk sarannya Terus Kita bergeser ke bagian belakangnya Untuk bagian belakang Disini Untuk lampu langnya Tidak ini ya Tidak menyala untuk lampu ringnya Jadi Hanya menyala itu Lampu sennya saja ya Terus untuk lampu mundurnya Ini Masih sama dengan yang dulu Ini harusnya untuk lampu Mundurnya itu Yang nyala yang Bagian atas saja ya Eh Atas apa bawah ya Yang bawah kalau nggak salah Nah itu bagian atas itu Buat lampu ring teman-teman Kalau di ringnya itu seperti itu Tapi ini Masih sama seperti yang dulu Terus Apa lagi ya Oh ya ini Untuk bagian Ini Tidak bisa bergerak ya Ini Kalau bisa bergerak Bakalan bagus banget Untuk modnya Terus Untuk animasi pertama adalah Suspensi ya Ya Suspensinya bisa turun Anim kedua Seperti yang Kita katakan tadi Ada Vexedou Dan juga Lampu alis Ini kalau ditambahkan Bahkan Ini bakalan keren ya Ditambahkan Power window Gitu ya Terus untuk animasi ketiga adalah Bukaan Nah untuk bukaannya disini Double ya Depan dan belakang Tetapi disini Tidak ada yang namanya Ini ya Hidrolik Hidrolik itu semacam Penahannya gitu ya Ini malah Kayak ngambang gitu ya Dan juga Ini kayaknya Kapunya terlalu Naik ke atas ya Ini Biasanya kalau Buatan Mas Angga Sabutro Atau Pak Farid Madiawan Di mod sebelumnya itu Tidak seatas sini ya Ini atas banget Bener gak teman-teman Mungkin teman-teman Ada yang Apa itu Ngerasa Seperti saya Ini kayaknya Keatasannya Tapi untuk mesinnya Tentunya Voda 3D ya Sudah bisa bergerak Ya standar Mochel ya Terus untuk Pintunya Sliding door semua Kita cek Untuk bagian interiornya Nah ini mungkin Teman-teman Ada yang menasaran Dengan interiornya Nah Untuk interiornya sendiri Ini menurut saya pribadi ya Ini kayaknya Kurang ke bawah ya Jadi standarnya itu Agak ini Agak gimana gitu ya Iya gak sih teman-teman Standarnya Pandangannya ini Kurang ke bawah sedikit ya Yang enak itu Kalau gak salah Yang Avanti H8X Itu Enak banget itu Untuk pandangannya Untuk dashboardnya juga besar Terus untuk Stairnya juga besar Kalau seperti ini Kayak kelihatan Kecil gitu ya Mungkin itu H8X Revisi ya Atau Gimana ya Bukan revisi sih Lebih tepatnya Saran-saran ya Masukan gitu ya Masukan Masukan Dari beberapa Detail yang ada di mode ini Ya teman-teman Nah Untuk mode ini itu ada Beberapa varian Ya ini ada HDE Atau HD non ultimate Terus ada HD U Atau HD Ultimate Dan juga ada yang HD saja Teman-teman Nah perbedaan dari HD ultimate kan Teman-teman Sudah tahu ya Ada nutnya Terus Kalau yang HD E Sama HD Biasa Itu HD E itu Kacanya tegap Teman-teman Jadi seperti ini ya Kalau teman-teman Sudah melihat Video saya Itu ada Sudiro Tunggajaya Velago Yang berwarna Hitam Merah Nah itu Termasuk HD Yang HD Terus yang ini Ini seperti yang Sudiro Tunggajaya Eh bukan Sudiro Agam Tunggajaya Yang menggunakan Sasino RM380 Kalau gak salah Yang berwarna kuning Nah jadi Seperti itu ya Nah untuk Harga Dari mode ini Itu Kalau Satuan Itu harganya 40k Terus Kalau Lebih dari Satu itu Harganya Menjadi 50k Gitu ya Teman-teman Bisa sesuaikan Sendiri Dengan Budget Masing-masing Dan untuk Suspensinya Standar lah ya Ini gak terlalu Ngebut-ngebut Amat Juga Teman-teman Teman itu Pastinya Sudah tahu ya Settingan dari Pak Farid Madiawan itu Seperti apa Gitu ya Pokoknya Seperti Biasanya ya Oke Waduh Ini kapan-kapan Kita akan Ini Buat Live Free Khususnya ya Insya Allah Kalau ada Waktu Nanti Dan Terima kasih Yang Udah Menonton Sampai Akhir Ini Dan Bila teman-teman Berminat Dengan Modnya Ini Bisa Langsung Menghubungi Dari Adminnya Mangas Angga Sautra Dan Juga Pak Farid Oke Terima kasih Yang Udah Menonton Dan Bila ada Kekurangan Salah kata Salah maaf Akhir kata Sahabat berisiap Dengan channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mania